Intro Tahukah kamu, selama ini kita mungkin hanya mengetahui larangan riba atau pinjaman berbunga hanya ada pada agama islam Tapi sebenarnya tidak hanya islam yang melarang praktik riba ini Sebelumnya apa itu riba? Riba secara singkat adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan dari tambahan batas waktu secara mutlak Berikut kami akan tunjukkan ayat dalam semua agama yang melarang praktik riba Pertama dalam agama islam Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman Al-Baqarah 278 Maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu Al-Baqarah 279 Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan Dan urusannya terserah kepada Allah Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Al-Baqarah 275 Berikutnya larangan riba di agama Kristen Kitab Imamat 35 banding 7 menyatakan Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya Melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga Juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba Kitab Keluaran 22-25 Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku Orang yang miskin di antaramu Maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya Selanjutnya larangan riba dalam agama Yahudi Taurat dalam Kitab Imamat 25-35-37 Apabila saudaramu menjadi miskin dan pendapatannya berkurang dan ia tidak dapat mencukupi Haruslah engkau menolongnya, seperti orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup bersama-sama dengan engkau Janganlah engkau mengambil daripadanya bunga atau riba Engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup bersama-sama dengan engkau Janganlah engkau memberikan kepadanya uangmu dengan riba Dan janganlah engkau memberikan makananmu dengan memperoleh keuntungan Selanjutnya di agama Hindu Di agama Hindu, kami belum menemukan ada ayat dalam Kitab Weda yang secara jelas melarang praktik riba Akan tetapi kami hanya menemukan sebuah jurnal yang membahas tentang riba dalam Hindu Yaitu dalam Kitab Suci Tertua Agama Hindu Mengutuk riba sebagai sebuah dosa besar dan melarang operasi bunga Gopal, 1935 Rangaswani, 1927 Fasista, pembuat hukum Hindu yang terkenal sepanjang waktu Membuat hukum khusus melarang kasta yang lebih tinggi Brahmana dan Ksatria Meminjamkan dengan bunga, Fischer dan Mekintosh, 1998 Setelah kami berselancar di internet berkali-kali Namun sayangnya kami belum menemukan hukum riba dalam agama Buddha Pada abad ke-17 dan ke-18 Perkembangan perbankan modern di Eropa menciptakan dasar bagi sistem bunga bank Seperti yang kita kenal saat ini Bank-bank mulai memberikan pinjaman dengan bunga kepada individu dan perusahaan Praktik tersebut berlangsung ratusan tahun hingga menggurita seperti sekarang Begitulah hukum riba di semua agama yang kami ketahui Jika Anda memiliki data yang lebih Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton Beri kami masukan dengan komentar di bawah Share video ini agar bermanfaat lebih luas lagi Dan subscribe untuk menerima konten terbaru dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton